Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lesti Kejora dan Rizki Bilar akui cuma mesra di sosmed. Begini kata Rangga Azop. Kabar rumah tangga artis Lesti Kejora dan Rizki Bilar kembali menjadi sorotan. Hal ini imbas pengakuan Lesti pada Rangga Azop bahwa cuma romantis dengan Rizki Bilar ketika di sosmed. Diketahui rumah tangga Lesti dan Bilar memang makin membaik usai kasus KDRT beberapa waktu yang lalu. Lesti dan Bilar diketahui kerap memamerkan kemesraan mereka di depan orang lain. Lesti pun membantah jika dirinya dengan Bilar dibilang sebagai pasangan romantis. Hal itu terungkap saat Lesti Kejora dipuji romantis dengan Bilar. Tapi ia justru membantahnya. Hal itu terlihat saat Rangga memuji kedua pasangan tersebut usai melakukan syuting videoclip terbaru Lesti berjudul Insan Biasa. Tapi kalian romantis banget ya, ujar Rangga. Bukannya senang, pelantun lagu Takdir Cinta ini malah menampiknya. Mana ada emang kelihatan romantis dari tadi? Malah kayak Tom and Jerry, jelas Lesti. Namun mendengar hal itu, Bilar malah membenarkan bahwa mereka hanya romantis di sosial media. Romantis sih kita, tapi cuma romantis di sosmed. Hahaha, enggaklah bercanda. Sambungnya. Lesti pun terlihat panik saat suaminya itu mengatakan sesuatu di luar dugaannya. Kendati demikian, baik Lesti maupun Bilar, kini nampak kompak untuk bangkit kembali ke dunia entertain. Di lain sisi, Rizky Bilar banjir hujatan. Setelah dirinya mengaku sempat cemburu, melihat istrinya Lesti Kejora mesra dengan model pada videoclip lagu Insan Biasa. Bahkan demi membuat sang istri tidak berpegangan tangan dengan sang model, Bilar sampai merancang agar Lesti, syuting terpisah. Saya menggunakan satu talent model, cuma karena saya enggak mau istri saya satu frame bareng sama model itu. Jadi, saya sengaja pisah, ungkap Bilar. Ayah satu anak ini kemudian menjelaskan penyebabnya dirinya cemburu pada Lesti Kejora. Sebenarnya gini, istri saya yang request. Kak Dede, mau ada model videoclipnya dong? Siapa? Saya tanya kak, lalu dia bilang, idola Dede dong? Azob. Ya, udah saya iain, tapi saya sengaja bikin konsepnya terpisah, supaya enggak bareng tuturnya. Akan ternyata hal tersebut tidak menghentikan Lesti Kejora untuk beradegan mesra dengan sang model. Bahkan, ibu satu anak ini sampai meminta untuk mengulangi adegan tersebut berkali-kali. Udah gitu, dia masih colong-colongan juga. Jadi, ada adegan tangannya nempel gitu kan? Malah minta retag, minta adegannya detag berulang-ulang. Terang Bilar. Kisah tersebut pun dibenarkan oleh Lesti. Dia pun mengatakan, karena tidak mendapatkan izin beradegan mesra dengan model videoclip tersebut. Lesti harus mengenakan helm yang terpasang kamera di kepalanya. Curang, kan dedek pengen ada model videoclipnya itu, idola dedek kan Kak Azob. Dedek bilang, kan nanti ada scan pegangan tangan sekali-sekali. Dedek bilang gitu. Jadi, asal kalian tahu syutingnya itu, dedek pakai helm, terus kameranya tuh di sini, kepalanya. Berat, enggak ada tuh pegang-pegangan. Saking enggak boleh, ungkap Lesti. Di singgung soal alasan, Bilar pun mengatakan larangannya itu karena tak ingin istrinya beradegan mesra dengan orang lain. Bukan muhrim, tandas Bilar. Sayangnya, ucapan Bilar tersebut justru membuatnya banjir hujatan dari netizen. Banyak warganet yang menyebut bahwa ayah satu anak itu hanya melakukan pencitraan. Mau percaya, tapi B aja. Kalau lu sayang, enggak mungkin lu. Selingkuh dan banting bini lu. Hade, pencitraan banget. Komentar salah seorang netizen. Mau percaya, tapi dibanting haaf, sambung yang lain. Lagi memberikan citra suami yang baik ke netizen. Sahut lainnya. Yaelah, kemarin dijatuhin sampai dibanting-banting. Sekarang mulai dilebay-lebain biar tenar lagi. Ujar warganet. Dari awal brandingnya pasangan kiut, eh, nikah baru setahun. Udah jadi tersangka KDRT. Ditambah tala istri. Susah bedain mana lagi acting sinetron sama real life. Timpal yang lain. Sebagai informasi, Leslie Kijora belum lama merilis lagu baru yang berjudul Insan Biasa setelah kasus KDRT yang menimpanya. Dia pun berharap masih ada orang yang mau mendengarkan lagu-lagunya. Meski sebelumnya, rumah tangganya bersama Rizky Bilar sempat bermasalah. Kehidupan rumah tangga Leslie Kijora dan Rizky Bilar kembali mesra. Meski pernah melaporkan kasus dugaan KDRT. Baik Leslie maupun Bilar juga sudah sering membagikan momen mesra keduanya. Belum lama ini, Leslie Kijora mengunggah foto mesra yang motoran malam-malam. Malam selasa kami, Masya Allah, Tabarakaullah, tulis Leslie Kijora sambil menambahkan emoji hati. Pasangan selebritas ini tampak melemparkan senyum ke arah kamera. Beda dengan Leslie. Senyum Rizky Bilar tidak terpampang jelas lantaran memakai helm model full face. Sementara itu, Leslie Kijora tampak menompangkan dagu ke bahu sang suami. Kendati ada dalam foto yang diunggah Lesti. Rizky Bilar tetap meninggalkan komentar untuk postingan tersebut. Ia nampak menuliskan komentar yang cukup menarik perhatian netizen. Kenapa enggak malam Jumat aja selfie-nya sih? Komentar Rizky Bilar. Lesti Kijora langsung membalas. Sssst. Emoji tertawa. Komentar Rizky Bilar langsung diserbu oleh ratusan netizen. Kode nih, adik BBL. Celituk lainnya. Kode nih bang, tulis yang lain. Bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih telah menonton!